hari ini aku mau bikin resep kelapa kita bikin unti kelapanya dulu pertama siapin kelapa yang udah diparut ini kelapa yang agak muda jangan yang tua nanti seret terus gula merah atau gula jawa kemudian garam sedikit sama satu lembar daun pandan kalau ini kan pakai bolu kukus pandan kalau kalian belum lihat resepnya bisa lihat di video aku sebelumnya terus ini kita bikin masak unti kelapanya dulu masukin sedikit aja air secukupnya aja dikira-kira masukin garam dan juga daun pandan terus gula jawa terus kita nyalain kompor nah kita tunggu nih sampai mendidih itu sampai gulanya mencair baru deh dimasukin kelapanya tadi nah kita ublek-ublek terus aja nih di ublek-ublek di ublek-ublek terus sampai mengental sampai susut gitu ya airnya ya nah ini udah agak susut nih ini masih kurang susut lagi kita nah kayak gini ini kalau udah kayak gini bisa kita matiin kompornya nih oke kita matiin kompor selanjutnya kita bikin buat ee bubur sum-sum karena aku gak suka whip cream aku mau pakai bubur sum-sum siapin santan kemudian sama daun pandan oh iya ini sama dikasih sedikit garam terus kita masak nih kita masak di aduk-aduk biar santannya gak pecah oke di tunggu sampai agak itu terus sebelumnya kita masukin tepung beras sama santan sisa santannya kita ublek-ublek di luar nanti biar waktu dicemplungin ke wajan itu tuh gak menggumpal gitu ya mohon di aduk-aduk terus sampai mencair gitu sampai teksturnya kayak air gitu ya sambil nunggu yang di wajan itu mendidih kayak gitu aja di ublek-ublek terus aja biar santannya gak pecah nah setelah beberapa saat kemudian kita masukin deh tuh tunggu beras apa sih tadi tepung beras tadi ya ini di aduk-aduk terus ya jangan sampai kelewat nanti jelek jadinya menggumpal gitu biar halus nah di ublek-ublek terus gitu pokoknya tunggu sampai asap apaan sih asap sampai susut airnya gitu lah sampai membentuk bubur sum-sum oke tadi aku lupa buat mediawin terus ini udah jadi gitu buburnya oke aku ala-ala bikin whipped cream gitu aku kasih di apa plastik nah ini kita bikin di setboxnya karena aku gak punya aku bikinnya pake seadanya aja gitu yang ada di rumah box begini ya yaudah box begini aja tadi bawah udah aku kasih bolu kukus pandan ya terus ini unti kalapa yang tadi kita masak diratain aja gitu diratain kayak gitu aja kemudian kita kasih apa tadi namanya bubur sum-sum ya Allah nah udah kita ratain juga nih karena aku gak suka whipped cream jadi aku pake bubur sum-sum biar gurih juga gitu gurih 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 manis perpaduan gurih dan manis jadinya kan kita ratain biar cakep gitu ya nah ini pas udah diratain begini nih jadinya nih tuh tiga lapis tiga lapis selanjutnya kita hias atasnya biar apa biar estetik gitu ya biar di foto tuh juga bagus gitu yaudah sisa-sisa unti kelapa tadi nah begitu kita taruh di atasnya aja gitu nah terus kasih dantan dan jadi deh di set blog kelepon apa langsung namanya yang lagi viral di set blog di ah ya di set blog kelepon ala aku dan ini foto-fotonya terimakasih sudah nonton bye bye